Halo kembali di sepakan terakhir Apa kabar? Semuanya tidak terasa ini sudah berapa ya? Saya sudah 1 tahun, berarti ya betul? 1 tahun saya ada disini, hebat sekali Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe Kemudian memberikan tanggapan Wajib juga kalian yang sering banget Repost, kita thank you banget Buat kalian semuanya, udah memberikan dukungan Buat kami sampai dengan saat ini Yang pertama adalah politik nasi goreng Antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto Jadi ini awalnya pertemuan itu berlangsung Akhirnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Di Tegu Umar, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Pada waktu itu, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, Doan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bertemu untuk makan nasi goreng Aduh, padahal saya juga pengen nasi goreng Cuman ya ternyata nasi goreng ini dinilai adalah Politik yang paling bagus Atau beberapa sajian yang khas Indonesia banget Yang bisa membuat suasana menjadi semakin keakraban Nah kemudian, kemarin juga pertemuan itu juga didampingi oleh anak-anaknya Yakni Puan Maharani dan juga Penananda Yang juga didampingi oleh Sekjen PDIP, Hasto Cristianto Nah, disini dikatakan pada waktu selesai pertemuan Keduanya kok bisa dilihatin ya teman-teman ya Itu mukanya tuh sumringah semua Mungkin udah kenyang ya makan nasi goreng sama kerupuk kayaknya Nah, kemudian pada waktu keluar dari rumah Kemudian Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri Kemudian memberikan keterangan kepada pers Yang sudah menunggu sejak pagi hari Untuk memberitahukan bahwa memang pertemuan berlangsung sangat kekeluargaan Dan juga ini merupakan pertemuan pertemanan, persaudaraan Dan juga pertemuan keluarga Jadi kalau dikatakan menurutnya ada pertemuan yang jauh dari politik Nah, Prabowo pun juga mengungkapkan bahwa perbedaan sikap dan pandangan politik merupakan sesuatu yang lumrah Dan biasa terjadi di setiap agenda politik di sebuah negara Dan yang paling penting adalah menjunjung tali persaudaraan Itu yang paling penting Kemudian Prabowo pun menyatakan bahwa dirinya selalu mendapatkan pelakuan baik Dari PDI Perjuangan khususnya dari Megawati Soekarno Putri Nah, Megawati pun mengaku bahwa memasak nasi goreng untuk Prabowo sendiri Dan nasinya Prabowo pun juga menyukai dan bahkan nambah Kita pun juga kalau dikasih nasi goreng pasti juga nambah ya Sama saya, kalau saya kerupuknya satu biasanya boleh kalau lain kali saya diundang ke sana ibu ya Tapi dari satu sisi juga di sini Prabowo juga menghadiahkan kepada Megawati Soekarno Putri Potret Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno Yang tengah menduangi kuda di Yogyakarta Dan kemudian ini juga disambut sangat positif sekali Karena ini merupakan bentuk silaturahmi kekeluargaan yang juga kita lihat pun juga adem gitu loh Nah, tapi di satu sisi ini juga pernyataan lain yang disampaikan nih Dari Ketua Persaudara Alomi 212, Selamat Ma'arif Yang menanggapi santai pertemuan Prabowo dan Megawati Menurutnya itu adalah momen yang biasa saja Dan ia mendoakan di pertemuan tersebut ada manfaat untuk bangsa dan juga umat Halo, tim sepakan tren mana ya? Belum datang jam segini Udah makan dulu aja deh Ada Fred Bebek Bebek goreng Oke, kita pesan Iya Sesuai aplikasi mas Yaudah, sesuai aplikasi Hah? Kejauhan Nganter sampe New York aja bisa kok Masa nganter sampe kedoyang gak bisa mas Pesanan belum pasti udah ditawarin top up Belum Bentar lah Banyak giming orang-orang jaman sekarang ya Banyak, banyak, banyak Mas, apaan tuh? Ayam goreng Ayam goreng? Ya udah deh, boleh deh Mayan Oke, kita menuju ke topik yang kedua Kedua ini Sebaiknya saya juga iri sih Ketopik kedua nih teman-teman Kenapa? Karena yang topik kedua yang cukup menjadi viral adalah Yang akhirnya Gojek bisa mengirimkan makanan ke Rich Brian Di New York, Amerika Serikat Pertanyaannya Hashtag kok bisa Naik ojek dari Jakarta ke New York Gak gempor itu motornya Ngomong-ngomong Nah, ternyata memang beberapa hari yang lalu ya Ini Rich Brian sempat mentweet bahwa dirinya itu Udah kangen makanan Indonesia Dan ternyata kemudian muncul viral Kemudian si Rich Brian lagi Oke, menyambut si orang yang nganter Nah, itu kemudian menjadi sangat viral sekali Dan menimbulkan banyak sekali Kemudian tanggapan dari netizen Seperti biasa Tapi satu sisi ada juga nih netizen Yang kemudian sempat mengomentari Ya iyalah Ini bisa aja sih sampai sana Pinter juga nih marketingnya Ada juga yang bilang Kira-kira ditawari isi top up gak ya Ada juga yang bilang Ini ada yang pesanannya kurang gak ya Kalau misalnya pesanan kurang Pasti balik kesana jauh juga Nah, itu banyak nih tanggapan-tanggapan dari netizen Juga banyak sekali memberikan apresiasi juga Bahwa satu sisi Ternyata Rich Brian juga masih senang Terhadap makanan-makanan Indonesia Dan satu sisi kita pun juga Senang karena mempromosikan aplikasi Dari Indonesia yang sudah go internasional Yang ketiga ini Cukup menimbulkan banyak sekali tanggapan Dari netizen baru-baru ini Dimana mungkin kalian sudah tahu Ada akun Instagram KimiKime Yang sempat menimbulkan tanggapan-tanggapan Dari sejumlah orang Nah, diantaranya adalah dari Kemkominfo yang memanggil YouTubers Sekaligus juga Instagramer Gaming Dengan 2 juta subscriber KimiHime yang dinilai bahwa Konten yang diunggahnya ini secara implisit Ada konten-konten bermuatan vulgar Nah, dari mana? Dari laporan-laporan yang masuk ini Dikatakan kalau KimiHime ini Menunjukkan sejumlah Gimi-gimik yang memang dikatakan cukup vulgar Dan kurang sesuai dengan para viewernya Nah, PRT Kepala Biru Humas Kimcominfo, Ferdinandus, itu menyebutkan Bahwa pemanggilan terhadap Kimi ini berawal Dari laporan Asosiasi Pengawas Penyiaran Indonesia Atau APPI Kepada Komisi 1 DPR RI Yang melihat bahwa Memang potensi yang ditimbulkan Dari konten yang diluncurkan oleh Sang YouTubers atau Slash Gamer tersebut Mengandung konten yang negatif Dan ia meminta adanya sanksi Ataupun juga langkah lain Supaya bisa diambil kepada Sang YouTubers tersebut Supaya bisa memberikan contoh yang baik Kepada anak muda Kemudian, itu bukulah Yang kemudian disampaikan oleh Kemenkomunfo Bahwa ia akan menangguhkan Tiga konten di saluran YouTube Kimi Dimana Kimi pun dianggap Melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE Tentang penyebaran muatan Yang melanggar kesusilaan Nah, alasan APPI Meminta Kemenkomunfo Untuk blokir konten Kimi Karena memang dianggap Mendekati pornografi sedikit Dan dianggap meresahkan Karena para subscribers Kimi di YouTube Ternyata dia demografinya Adalah anak-anak di bawah umur Tanggapan dari Sang YouTubers Kemi Hime sendiri Yang dikatakan Melalui Instagram story-nya Pada selasa malam Tanggal 24 Juli Yang mengatakan Kalau semua followers Jangan khawatir Bahwa Ivo ada blokir dan lain-lain itu Dikatakan hoax Terima kasih yang sudah mendukung Kimi Sampai dengan saat ini Yang memang mendukung Langkah dari Kemenkomunfo Untuk kemudian Memblokir dan memberikan peringatan Tapi satu saja juga Di sini YouTubers yang mendukung Kimi Yang mengatakan bahwa Ini kan Sah-sah saja kemudian Cara ia untuk bisa mempromosikan Dari kontennya Untuk bisa Cara-cara untuk Mendapati para followers Ya Jadi makanya dengan cara seperti itu Nah itu yang kemudian Bermunculan banyak sekali Tapi ada juga Ini disini mengatakan Menyayangkan Kok gak ada surat peringatan dulu Diajak ketemu dulu Terus kemudian Diberikan pembinaan Seperti ini loh Cara upload yang baik Oke Teman-teman Itu tadi 3 training topik utama Leave your comment di bawah ini Dan jangan lupa Saksikan kami itu Setiap hari Jumat Jam 5 sore Jangan lupa Subscribe kami Di Youtube Medcom See you